Di tahun pertama visi Mizi Bupati dan Wakil Bupati Merangin unggul di bidang pertanian dan pariwisata sudah dipercaya oleh Menteri Pertanian sebagai salah satu daerah sentra budidaya Bawang Putih. Bupati Merangin Alharis menyatakan saat ini telah dikeluarkan SK Menteri Pertanian bahwa Kabupaten Merangin menjadi salah satu sentra Bawang Putih di Indonesia. Budidaya ini akan difokuskan di daerah Jangkat dan sekitarnya. Saat ini pemerintah telah bekerjasama dengan PT MKS untuk mengembangkan Bawang Putih di Jangkat. Bahkan saat ini sudah dilakukan tanam perdana. Untuk tanam perdana ini baru 27 hektare. Tampak Bawang Putih tumbuh subur di kawasan Jangkat yang dingin dan memang cocok untuk budidaya bawang. Dikatakan Alharis, hingga akhir tahun 2019 pemerintah menargetkan 100 hektare lahan bisa ditanami Bawang Putih. Selain Bawang Putih, tanaman lain juga terus digalakkan di kawasan Jangkat dan sekitarnya yang dicanangkan sebagai kawasan pertanian. Alharis meyakini di tahun 2023 Merangin akan menjadi pemasok hasil tani ke daerah lain. Saya hari ini langsung meninjau lokasi pengembangan Bawang Putih di wilayah Lembah Jangkanang ini. Yang kawasan KSK kita, di mana Alhamdulillah Merangin sudah diberikan SK permentan bahwa kita termasuk salah satu kabupaten untuk dikembangkan Bawang Putih.